Banyak yang mengira hanya manusia yang punya suara bisa berkata-kata, merasakan senang, merasakan sedih, tertawa atau menangis. Banyak yang bertanya-tanya, hewan-hewan di sekeliling kita, hewan liar, hewan peliharaan kita, bisa merasa gak sih? Punya suara gak sih? Well, klenis atau bukan, ilmu atau bukan, mereka punya suara. Mereka datang dengan tujuan dan mereka akan pergi setelah tugasnya selesai. Untuk itu, gue akan terus ada bareng sama Reza di cerita Mama, aku mau cerita. Hai, ketemu sama gue kali ini di sebuah acara baru namanya Mama, aku mau cerita. Mungkin ada yang tahu bahwa gue baru saja merilis sebuah buku judulnya Mama, Sampai Jumpa di Balik Pelangi. Banyak orang yang, wah langsung konek otaknya, wah ini pasti anak bulu nih. Tapi mungkin juga ada yang berpikir, apaan sih? Wah, Pelangi, ada juga nih ya kalau dari komen-komen gue di medsos gitu. Ada juga yang lebih ekstrim lagi bilang inik-lenik. Basically, gue akan menjalankan sebuah serial, gitu tadi Mama, aku mau cerita. Tentang semua cerita yang ada di dalam sini. Di sebelah gue ini, ada kalau gue nyebutnya jagoan neon. Namanya Mas Reza. Kalau lo baca di buku gue ini, beliau adalah animal communicator yang menemani gue dalam beberapa proses kedatangan, kepergian, mencari tahu masalah anjing-anjing gue, sampai mendampingi gue dalam membuat buku ini. Betul? Iya, betul. Ini episode pertama, kita nggak akan membawa hewan-hewan dulu deh ya. Karena kita perlu meluruskan dulu. Mas, bisa nggak sih cerita ke orang dengan bahasa yang paling bisa dimengerti? Sebenarnya animal communicator itu apa sih? Animal communicator bukan berbicara seperti bicara kita sekarang nih ya. Ngobrol. Jadi kan, komunikasi ada yang namanya lisan, tulisan, sama ini kita selalu tahunya seperti itu. Tapi ada juga yang namanya komunikasi yang tidak memerlukan seperti itu, atau bisa dibilang antara ibu sama anak bayi. Jadi kadang, iya betul, contohnya oke juga tuh. Jadi kadang kalau yang ibu-ibu gitu ya, punya anak bayi sendiri, dia akan tahu nih, wah ini anaknya lagi haus. Ini anaknya lagi antup. Kalau dari mana bu, kan belum bisa ngomong. Itu komunikasi antara ibu dan anak. Jadi kalau dibilang ini adalah ilmu baru, ini bukan ilmu baru. Kita dari kecil, kita sama orang tua kita juga sudah pernah melakukan seperti itu. Beda nggak sama rasa yang dimiliki sama saudara kembar gitu? Beda nggak sih? Kadang dia bisa ngerasain... Sama, sama dong. Oh, sama ya? Sama. Komunikasi non-verbal. Jadi tanpa bicara, tanpa tulisan. Apa yang? Heart to heart. Nggak juga ya? Nggak juga kalau dibilang. Tapi yang pasti bukan klinis. Bukan klinis. Orang tua tidak bisa menjelaskan kenapa dia bisa paham anaknya. Kadang pun orang tua masih ada yang suka. Anak gue lagi sakit deh kayaknya nih. Kalau lagi jauh gitu ya. Itu adalah komunikasi non-verbal. Padahal dia bukan dokter, bukan dukun. Nah. Sejauh apa sih bisa komunikasi sama anak-anak bulu kita deh? Oke, sebelum kesana mungkin aku jelasin dulu ya. Bahwa yang kita sampaikan, kita dapatkan itu adalah sebuah informasi. Informasi bisa segala macam. Ya. Kalau kita mau membuka, apa sih yang kita mau terima informasi tersebut? Ya. Baru ke depannya kita pilah dengan, oh yang ini mungkin kita bisa terima. Yang ini nggak bisa kita terima. Yang ini kita kayaknya terlalu emosional deh. Sehingga informasi yang kita dapat adalah yang seperti ini. Yang ini kayaknya kita terlalu, apa namanya? Galau. Galau deh. Jadi yang didapat informasi seperti itu. Berarti untuk bisa menerima informasi, kita memang harus ada dalam keadaan tenang dan netral banget. Iya. Tenang, netral, kita nggak ada kepikiran macam-macam. Kita nggak ada judgment. Nggak ada. Itu yang sulit sih. Wahai manusia-manusia gibahers. Lo sulit tuh. Kalau udah doyan emang hakimnya susah tuh berarti ya? Kita ngeliat, ini ada kucing. Cakep banget loh itu udah judgment kan? Ini ada anjing kok nggak kerawat banget? Itu udah ngejudge. Udah ngehakimin kalau anjing ini nggak kerawat. Padahal bisa jadi sebenarnya anjing tersebut terawat. Tapi memang ada masalah kulit misalnya. Misalnya loh. Jadi, oh ini ada anjing. Udah cukup. Pertama itu dulu. Selanjutnya, sejauh mana informasi itu bisa diberikan oleh anak-anak? Jauh banget. Kita bisa menceritakan, hewan bisa menceritakan banyak hal. Bahkan ada kepercayaan di Jepang kalau misalnya akan ada gempa bumi, ikan lele kayaknya katanya lebih sensitif pada gempa bumi. Atau tikus-tikus pada pergi. Padahal belum ada gempanya, tapi tikus-tikus udah pada panik pergi pindah tempat. Mereka sampai hari ini justru selamat. Karena mereka masih percaya dan mendengarkan itu tanda-tanda, suara-suara, dan segala macam yang dikasih oleh hewan di sekitar mereka. Itu model komunikasi yang global yang kita lagi bahas saat ini. Di Malaysia itu ada yang mereka tinggal di hutan dan kemudian membuat obat dari ya itu tadi. Apa yang dia pelajarin dari hewan gitu. Apa yang informasi apa yang dia dapat dari hewan. Jadi kalau dibilang ini kalian ini agak lucu ya. Maksudku kita selalu... Ya tapi mungkin orang kita kan suka tidak mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Nggak sesuatu yang jelas gitu kan. Udah dikategoriinnya masuknya udah pasti yang... Musyrik aja. Musyrik aja pokoknya salah aja gitu kan. Apakah semua orang bisa harus ada jenjang belajarnya dulu pendidikannya? Atau semua orang basically you can. Kembali lagi tadi. Dari kecil kita sudah terbiasa berkomunikasi nonverbal. Sebetulnya ya? Sebetulnya. Sebelum kita belajar bagaimana bicara, sebelum kita belajar bagaimana menulis, kita sudah belajar. Kita sudah tahu caranya. Kemudian kita belajar menulis, kita belajar bicara, kita lupa bahwa sebenarnya... Mendengar sih? Nah, mendengar. Indonesia tuh ya. Nah, mendengar itu bukan berarti kita dengerin ada apa sih gitu. Nggak itu doang kan? Tapi, apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan? Kalau bahasa kerennya, apa sih yang alam sampaikan pada kita? Informasi apa sih? Ketika misalnya ada kucing datang ke kita, sebenarnya apa sih yang mau kucing itu beritahukan ke kita? Oh, nggak ada yaudah. Jangan sampai, oh ini kucing datang kayaknya ada. Nah, itu udah judgment. Itu maksa tuh. Nah, itu udah. Nah, itu udah. Kucing ada yang mau disampaikan. Tapi kalau misalnya kita, ada nggak yang mau disampaikan? Oh, ada. Kayaknya ada deh gitu. Biasanya gitu bukan, oh ada. Kalau kayak gitu kan, kayaknya ada deh. Kita dengarkan lagi. Dengarkan lagi. Misalnya, atau contoh yang sempat saya sampaikan juga ada. Lagi cerah nih. Kita duduk santai. Terus lihat, kok kayaknya mau hujan ya? Out of the blue aja tuh ya, tiba-tiba inner voice-nya ngomong gitu. Inner voice. Oh, inner voice. That's a good name. Boleh juga pakai apa? Inner voice. Kayaknya mau hujan deh. Angkat jemuran ah. Eh, tontonnya bener. Tontonnya bener hujan. Nah, yang kayak gitu-kaya gitu. Jadi sebenarnya kita sudah terbiasa akan hal seperti itu. Mungkin ada yang menyebut itu sebagai insting. Ada yang menyebut itu sebagai, apa namanya? Apalagi ya? Pertanda. Pertanda. Iya. Oh iya, pertanda. Orang kita udah yang cuma pertanda-pertanda. Tapi kalau kita bilangnya pertanda, ntar ke ujung-ujungnya adalah, Wah, ini pakai sejin nih. Iya, bener. Ini pakai, apa namanya, klenik nih gitu. Iya, iya. Kalau misalnya nih kan nonton di sini, orang nonton nih di rumah, terus dia emang lagi pengen belajar nih, terus dia ada anak bulunya gitu. Terus dia gitu, aku mau ah, gue pengen deh coba komunikasi sama, misalnya anjingnya dia nih di rumah, sekarang nih di nonton gitu. Tanpa hubungi kita dulu atau pengen aja deh, apa sih yang harus dia lakukan nih? Gue face to face nih sama anak bulu gue nih. Oke. Kalau untuk kayak gitu, sebenarnya yang pertama, yaitu tadi, kita harus netral dulu. Iya. Kalau kita sudah netral, kita sudah santai, kita sudah tenang tanpa ada penghakiman macem-macem, baru kita tanya apa sih? Kita harus bisa milah ya, ini tuh suara gue sendiri, maunya gue sendiri, atau ini sebenarnya. Ego kita sendiri, atau? Awal bertahun-tahun yang lalu tuh, gue sama Mas Reza tuh, sampai dibikin nangis, jelek banget gitu. Udah nangis-nangisnya, gue tuh diajarkan, hal pertama yang gue diajarkan adalah, buang ego lo dulu. Iya, betul. Itu suara lo sendiri atau apa? Ih, asli dikerjain gue, sampai jelek banget, bener-bener sejelek-jeleknya gue. Ego, ego, ego. Dan memang ternyata, gak usah gini deh, pacaran, atau apa gitu, atau PDKT, kita suka ngerasa, oh ini maksudnya gini, 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 gini. Itu kan udah judgment, dan ego kita sendiri yang berbicara. Mungkin kadang kalau kita bener-bener mau tenang, dan berpikir, gak usah mikir kadangnya, kadang-kadang kita dapat loh, kayak thing lain gitu. Wah dia jangan-jangan ngerasa begini ya, kemarin. Sesuatu yang seperti itu. Pala lo jangan terlalu crowded yang pasti. Betul kan? Iya. Bukan berarti kosong ya. Oh enggak. Bukan berarti kosong. Tapi dalam keadaannya. Keadaan yang ya relax, netral, tenang gitu. Oke. Kemudian baru kita tanyakan, sebenarnya mau ada informasi apa? Kalau enggak ada yaudah. Karena enggak selalu kan. Kayak, aku nih ngubungin mbak. Mbak, ada yang mau disampaikan enggak? Kan belum tentu ada juga. Kita bisa membedakan lagi kondisi netral apa enggak dari mana? Karena mas, kadang-kadang kalau ngobrol, bentar ya, aku netral nih enggak ini ya? Apa nanda ini gitu? Sebenarnya kembali lagi ke diri sendiri sih mbak. Oh, aku lagi sibuk nih, lagi ribet atau apa. Terus tiba-tiba kok ada informasi seperti ini, kayaknya aku lagi enggak netral deh. Atau misalnya, ketika mbak kasih gambaran nih, kan kadang-kadang suka pakai gambaran ya mbak itu. Bapak tuh udah enggak mau makan. Atau misalnya, ini, itu suka ada yang terlintas aja. Wah, dia ini nih, lagi ngamut. Beberapa minggu lalu dia minta sosis warnanya pink. Oh iya, betul. Abis itu makan. Itu gue minta, ini anak tau-tauan dari mana ada sosis warnanya pink, gambar sapi. Tapi makan, abis itu tuh makan benar-benar gitu. Setelah sekian lama enggak mau makan, tau-tauan gitu. Atau kemarin yang makan hati ayam. Oh iya, benar. Tiba-tiba hati ayam gue bang nih, mulai repot nih anak nih. Tapi benar. Sebelumnya awal perkenalan aku sama Mas Reza tuh adalah, pada saat neng. Kita nyari, di Indonesia itu kan, terbatas banget ya, alat yang bisa meriksa, tepatnya anjing itu atau kucing sakitnya di mana. Jadi, kadang-kadang bisa berkomunikasi seperti ini, itu kan membantu. Iya. Iya kan. Walaupun, ini bukan ilmu pengetahuan eksak, yang lo akhirnya bisa apapun yang disampaikan. Wah langsung terus gue datang ke dokter, diagnosanya adalah lah 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 lah. Gue juga bisa dibilang gila sih sama dokter. Waktu itu jadi bentuknya cuma, oke neng mungkin, kayak opa, mas ngomongin opa, dia nunjukin tuh sebelah mana, kepalanya sakit, dia nunjukin terus. Sehingga, gue tuh ke dokter, mengarahkan, dok, periksa dong bagian ininya gitu. Itu seperti itu kan? Bisa. Seperti itu. Tapi kalau misalnya, mbak sampai datang terus bilang, kepalanya sakit nih. Karena dokter udah cukup gak nganggep gue aneh sih. Dokter-dokter kayak udah cukup terima. Kinian gue. Gitu, itu untuk memfollow up. Jadi, apa yang sudah kita dapat informasinya, tentu harus di, apa namanya, di yakinkan lagi. Kalau bahwa yang kita dapatkan itu, adalah informasi yang memang kita lagi netral. Bahwa yang kita dapatkan itu, bukan ego kita. Kok bisa tahu sakit, gimana. Salah satu yang kita butuhkan juga, empati. Kalau aku biasanya bilang, soalnya matanya tuh gitu, sedikitnya gak, gitu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Karena kan, gimana pun, apapun, informasi yang dokter terima, dia harus bisa mengolahkan, arahnya kemana. Inilah, gue cuma bisa kasih basic ini dulu, segini. Kedepannya, akan ada episode, 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 di mana kita akan bercerita case to case. awalnya ini, lalu menjadi ini. Mungkin di rumah juga ada yang, iya, kenapa ya anjing gue tuh suka kayak berantem mulut, satu sama lain. Ini kenapa ya, gak nyaman. Ini kenapa ya, aduh gue salah apa ya, dia udah mau meninggal, dia ini, apapun itu. Kita akan bahas, mudah-mudahan semua topik nanti bisa tercakup ya, di semua episode. Mudah-mudahan. One by one by one by one. Kita akan terus ada, gue sama Mas Reza akan ada di episode, 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 sampai kalian bosen, sampai kalian juga bisa jadi, you can communicate dalam hal yang wajar aja. Karena mereka pasti punya sesuatu yang pengen disampaikan. Dan, at the end of the day, kalian bisa tahu bahwa, semua yang hidup makita, pasti ada tujuannya. Buat kamu yang pengen dengerin semua cerita, mama, aku pengen cerita dalam bentuk tulisan, udah ada bukunya, ada mama, sampai jumpa di balik pelangi. Kalau kamu mau lihat foto, mau lihat apapun. Dan the thing is, setiap 100%, bukan cuma sekian persen, penghasilan benefit dari buku ini, akan dipakai memang untuk, street feeding, membantu shelter-shelter yang kecil, yang bahkan tidak punya nama, para rescuer yang sangat membutuhkan bantuan. So, basically you buy, you donate, dan lo juga learn something. Jangan lupa juga, to like, comment, subscribe. Mungkin aja suatu hari, kita bisa barengan sama anak-anak bulu lo. Kita bikin satu sesi bareng, I don't know. Like, comment, subscribe, beli. Mama, ku ingin cerita Tentang hari ku bertemu Denganmu mama Tak pernah Aku merasa Dilindungi, Disayangi Seperti denganmu Mama